Hai Assalamualaikum, di video kali ini aku akan membahas gimana caranya membuat efek lock on stabilization yang contohnya itu seperti ini Nah ini adalah contoh iklan dari Beats by Dre yaitu headset atau earphone dan yang punya contohnya itu seperti ini Sebelum kita mulai tutorialnya Intro dulu Oke untuk membuat efek lock on stabilization kita akan menggunakan aplikasi note video editor karena aplikasi ini memiliki fitur stabilization tracking Jadi sebelum kita memulai pengeditannya seperti biasa kita harus menyiapkan footage kita itu seperti ini dulu Dan kalau udah tinggal kita pencet new disini untuk memulai pengeditannya Dan kita klik tanda tambah yang ada disini untuk memasukkan video footage atau video mentahan kita Dan kita pilih media, video, dan kita cari video kita Nah ini dia ya Nah disini aku akan men-tracking headset yang ada di telinga temanku ini ya Dan langsung saja kita klik tanda tambah yang ada disini Dan kita pilih tracker dan pilih stabilizer Nah kita gerakan saja yang ada kotak dan tanda tambah disini Kita cari yang ada di bagian headsetnya kita paskan ya di tanda tambahnya Dan kalau udah tinggal kita analyze Dan jangan lupa yang position ya Kita analyze Nah kalau dia berhenti seperti ini Tandanya itu ada yang miss ya miss track seperti itu Kita kembalikan saja ke arah headsetnya Dan kita analyze lagi Nah jadi kita harus pelan-pelan ya biar rapi Kita analyze terus Kita tunggu saja ya sampai prosesnya itu selesai Kita bisa cek dulu disini apakah dia sudah tertracking semua Sepertinya sudah ya Dan kalau udah tinggal kita klik apply disini Nah disini kan posisi headsetnya itu masih berada di pojok sini ya Nggak di tengah-tengah banget Nah kita klik transform Dan kita pindahkan headsetnya itu ke tengah Kita bisa geser pakai yang ini saja Dan scale-nya kita besarkan Kita kira-kira saja ya Apakah sudah di tengah atau belum Sepertinya sudah Nah kan sudah rapi seperti ini ya Nah tinggal kita export yang ada di bagian nomor 2 dari kiri di pojok bawah ini Tunggu ekspor Dan resolusinya kita samakan saja Yaitu 1080p Dan fps-nya itu 24 Dan tinggal kita pencet tanda play yang ada disini Dan tinggal kita tunggu proses ekspor atau rendernya Dan kita lihat hasilnya Nah gimana Gampang kan Oke video ini cukup sampai sini saja Jika ada request tutorial yang lain silahkan komen di kolom komentar di bawah Terima kasih Wassalamualaikum